Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan dari hantaman pandemi. Tahun 2021 merupakan tahun yang teramat berat sekaligus penuh tantangan dan dinamika dalam sejarah dunia, tak terkecuali sektor pertanian Indonesia. Penyebabnya tak lain adalah karena pandemi COVID-19 yang berdampak pada terjadinya krisis ekonomi global. Namun, di tengah tantangan tersebut hanya sektor pertanianlah yang tercatat sebagai salah satu sektor yang secara konsisten berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi terutama selama masa pandemi. Ketangguhan sektor pertanian di masa krisis ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari kerja keras dan sinergi para insan pertanian. Sebagai policymaker yang cerdas dan berani, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo telah berhasil melakukan terobosan lewat beragam program unggulan yang berfokus pada perbaikan tarap hidup petani dan meningkatkan produksi berbasis pertanian yang maju, mandiri dan modern, serta diikuti kualitas pangan berdaya saing ekspor. Hal ini dibuktikan lewat capaian kinerja sektor pertanian sepanjang tahun 2021 yang terus menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Melansir dari Badan Pusat Statistik atau BPS, mencatat pertanian menjadi satu-satunya sektor penyumbang tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, di mana produk domestik berutu atau PDB pertanian tumbuh sebesar 16,24 persen pada triwulan 2 tahun 2020. Demikian pula dengan total nilai ekspor pertanian dari Januari hingga Oktober 2021 yang meliputi produk olahan dan segar mencapai 518,85 triliun rupiah. Nilai tersebut naik signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2020 sebesar 352,09 triliun rupiah. Dengan demikian, nilai ekspor pertanian tahun 2021 ini meningkat hingga 47,37 persen. Kinerja positif sektor pertanian juga mencatat pertumbuhan nilai tukar petani atau NTP Nasional November 2021 sebesar 107,18 atau naik 0,49 persen dibandingkan Oktober 2021 yaitu sebesar 106,67. Kenaikan NTP ini dikarenakan indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,84 persen lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,35 persen. Oleh karena itu, secara nasional NTP Januari hingga November 2021 sebesar 104,30 dengan nilai IT sebesar 112,46 sedangkan IB sebesar 107,83. Begitupun dengan nilai tukar usaha petani atau NTP Nasional yang naik konsisten pada November 2021 sebesar 107,03 atau naik 0,51 persen dibandingkan Oktober 2021 yakni sebesar 106,49. Kementerian Pertanian pada tahun mendatang bertekad untuk terus melakukan terobosan-terobosan program strategis membangunan sektor pertanian yang lebih antisipatif, adaptif dengan tantangan-tantangan termasuk tantangan climate change, global warming, dan ekstrimnya cuaca yang ada. Selain capaian kinerja sektor pertanian yang mengembirakan di tahun 2021 ini sejumlah penghargaan berhasil diraih oleh Kementerian Pertanian di antaranya Meraih penghargaan Dewi Indriya Mandrawa dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Meraih penghargaan Eka Indriya Mandrawa sebagai pengguna informasi pengineraan jauh terbaik tahun 2020 Meraih penghargaan Merdeka Award 2021 Meraih penghargaan PR Indonesia Award 2021 untuk subkategori media sosial Meraih penghargaan kinerja anggaran 2020 dari Kementerian Keuangan Meraih penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia Meraih penghargaan Palang Merah Indonesia 2021 Meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK atas pengelolaan keuangan negara 5 kali berturut-turut Meraih penghargaan PPID utama terbaik dalam Anugerah Humas Indonesia 2021 Meraih penghargaan BPS Award 2021 Meraih penghargaan Anugerah Parahita Eka Peraya 2020 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Meraih penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tertinggi 2021 dari Komisi Informasi Pusat Serta meraih penghargaan Top Government Public Relations Award 2021 Saya ingin menyampaikan penghargaan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para petani, peternak, pekebun, pelaku-pelaku usaha agribusnis dan pemangku kepentingan lainnya yang selama masa pandemi telah bekerja keras tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat tetapi juga telah berhasil meningkatkan ekspor produk-produk pertanian